Harga sapi kurban jelang Idul Adha 1445 Hijriah mengalami kenaikan. Sapi dengan bobot 100 kg dijual 16 hingga 17 juta rupiah per ekor. Harga ini naik dari tahun sebelumnya yang biasanya dijual 15 juta rupiah. Meski harga sapi naik, namun penjualannya tetap stabil setiap tahunnya. Salah satu peternak sapi kurban di Minasya Selatan mengaku sudah 40 ekor sapi yang terjual di tahun ini. Ada setelah tahun ini memang ada naik. Kalau tahun lalu penjualannya bagaimana? Penjualannya biasa itu. Makanya tahun ini sudah naik. Dengan juga badang. Kalau korban itu dia, kalau biasanya kalau korban yang lalu itu sekitar, kalau dua tahun sekitar 15 juta. Kalau tahun ini sudah di dua tahun itu 16 juta. 16 juta? Iya. Kalau bentuknya juga lebih badang. Badannya? Kalau badang dia gemuk, berarti maju juga lebih naik lagi harga itu. Kalau yang tadi yang 16 juta, itu berapa kilo biasanya sapi itu? Itu sekitar di 100 kilo itu daging. Di tahun ini harga sapi naik di kisaran 1 juta hingga 2 juta rupiah per ekornya. Tim Liputan Kompas TV Minasya Selatan, Sulawesi Utara. Terima kasih.